Saudara banjir yang melanda di Kapuaten Demak, Jawa Tengah akibat jebolnya Tanggul, Sungai Wulan, memasuki hari keempat. Genangan air masih merendam sejumlah wilayah. Dari pantauan udara, banjir tak hanya merendam permukiman warga. Ribuan hektare sawah juga tergenang banjir dengan ketinggian 1 hingga 2 meter. Lalu lintas di jalur pantura Demak menuju kudus maupun sebaliknya lumpuh. Banyak kendaraan besar yang masih terjebak genangan banjir. Sementara proses evakuasi warga terdampak banjir masih terus dilakukan, anggota TNI Polri serta relawan bahu-membahu untuk menyisir warga yang terjebak banjir. Meski kendangan air berangsur-surut, proses evakuasi yang dilakukan petugas menggunakan rokaret serta truk. Ini kejadian yang di luar bukaan Pak ya. Jadi kita di sini bersama dengan semua sekunder yang ada, kami, TNI, polisi, dan seluruh yang ada di sini, dari PMI juga ada, kita semuanya bersatu padu untuk melaksanakan evakuasi dulu Pak. Ketika terjadi penjana, yang kita utamakan adalah evakuasi masyarakat dahulu. Kita evakuasi ke tempat yang lebih aman, agar lebih safe, kemudian kita bisa melaksanakan operasi yang lain. Sebelumnya PJ Gubernur Jawa Tengah, Nana Sujana, meninjau penanganan banjir di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. PJ Gubernur mengecek upaya perbaikan tanggul yang jebol, kemudian ke posko untuk memastikan penanganan para pengungsi. Nana menyebut, cuma pengungsi bisa terus bertambah. ...dapur umum untuk membantu masyarakat pengungsian. Tadi saya sampaikan pengungsinya saat ini sekitar 11.475 orang. Dan itu masih bisa bertambah, karena sampai saat ini masih ada evakuasi. Jumat banjir di Demak, Jawa Tengah, Badan Pengawas Pemilu buka sejumlah opsi jelang pemilu 2024, mulai dari relokasi hingga pemilu susulan. Hal ini dilakukan sebagai upaya pelaksanaan pemilu dapat dilakukan berjalan lancar. Salah satu variabel kerawanan yang kemudian menjadi sorotan Bawaslu adalah soal lokasi atau spesifikasi daerah rawan bencana seperti yang saat ini terjadi banjir di Demak, Jawa Tengah. Bawaslu lakukan pemintaan kerawanan yang dilakukan terhadap 7 variabel dan 22 indikator diambil dari sedikitnya 36.136 kelurahan atau desa di 33 provinsi. Bawaslu petakan 22. Tentu menjadi pengawasan Bawaslu, misalnya untuk perkara di Demak, teman-teman sudah melakukan berbagai upaya untuk memastikan pelaksanaan pemilu bisa berjalan dengan lancar, tetapi jika memang situasinya sulit, maka melakukan pemilu susulan juga menjadi salah satu opsi, selain relokasi ya. Nanti kita lihat perkembangannya. Terima kasih telah menonton!